2, 1 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Shalom, salam sejahtera bagi kita semua Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan Selamat sore teman-teman, baik yang di dalam maupun di luar negeri Semoga kita selalu dalam keadaan yang sehat dan bersemangat Saya Maudia Yunda hari ini hadir untuk menyampaikan beberapa informasi menarik Dari rangkaian kegiatan Presidensi G20 Indonesia Kemarin, Kamis 21 April 2022 Bertepatan dengan Hari Kartini Sebagai penghormatan kepada Ibu Kartini Kita mengingat sosoknya yang kritis Aktif Berani Bukan hanya itu Perjuangannya membuka akses pendidikan dan kehidupan yang layak Bagi perempuan Mendapatkan tempat penting di dalam hati dan pikiran semua perempuan Indonesia Perjuangan Ibu Kartini sudah lebih dari satu abad Tapi masih sangat relevan sampai sekarang Dan kita harus ingat Isu kesetaraan gender bukan semata isu perempuan saja Kita semua Perempuan Laki-laki Berbagai organisasi dan institusi di Indonesia Harus terus berkomitmen Untuk meneruskan perjuangannya Kesetaraan gender adalah masalah yang nyata dan serius Perempuan memiliki potensi yang sangat besar Tapi masih banyak ketimpangan dalam berbagai dimensi Mau itu support, akses, kesempatan Yang menjadikan kontribusinya tidak optimal Salah satu implikasinya Jumlah angkatan kerja perempuan terpaut 25% lebih rendah dari laki-laki Mari kita bahas satu contoh di sektor kesehatan WHO melaporkan bahwa 70% pekerja medis di era pandemi Di dominasi perempuan Tapi masih sangat sedikit yang ada di posisi pimpinan Dan ini tidak hanya dalam dunia medis Hal yang sama terjadi di berbagai sektor Selain masalah kesetaraan upah Perempuan juga sering mendapatkan kerja tambahan Diberi beban pekerjaan ganda Bahkan rentan pelecehan Kekerasan Dan sering menjadi korban bias gender ILO juga mengatakan Resiko perempuan kehilangan pekerjaan di masa pandemi lebih tinggi Lalu Mengenai inklusi ekonomi Ekonomi Indonesia digerakkan oleh UMKM Dan 62% UMKM kita dimotori oleh perempuan Tapi data menunjukkan bahwa perempuan masih sulit mendapatkan akses untuk pendanaan Nah oleh karena itu Kita harus memberikan support ekstra Kepada UMKM perempuan dalam menghadapi tantangan Literasi keuangan dan digital Seperti akses ke kredit dan investasi Serta masuk ke supply chain nasional dan global Dan bukan hanya itu Masalah gender adalah isu yang sistemik Dan kita harus bersama-sama bekerja Mematahkan bias serta persepsi yang mengkerdilkan perempuan And this requires teamwork Maka dari itu presidensi G20 Indonesia tahun ini Kembali mendorong kedua isu tersebut Melalui aliansi G20 Empower dan Engagement Group Women 20 atau W20 Mari kita bahas satu persatu G20 Empower merupakan kolaborasi para pemimpin sektor swasta dan pemerintah Untuk sama-sama memberi pendampingan dan mendukung kemajuan kepemimpinan perempuan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak bersama Iwapi dan Swasta Menjadi focal point pada G20 Empower Dalam rangka mempromosikan pentingnya kepemimpinan perempuan dalam dunia usaha Dan secara konkret G20 Empower akan membahas bagaimana ya Meningkatkan peran perempuan di perusahaan Mendorong UMKM milik perempuan Sebagai penggerak ekonomi Dan bagaimana membangun Dan meningkatkan ketahanan dan keterampilan digital perempuan Untuk masa depan Sementara itu Engagement Group W20 adalah forum dialog dalam G20 Yang mewakili suara perempuan Misinya adalah mendorong komitmen para pimpinan negara Demi pemberdayaan perempuan dan kesetaraan gender Sejalan dengan G20 Empower Forum W20 ini lebih luas membahas diskriminasi dan kesetaraan Inklusi ekonomi untuk UMKM perempuan Ketahanan perempuan marginal di pedesaan Dan penyandang disabilitas Serta kesetaraan respon kesehatan Komitmen ini akan tercantum dalam deklarasi pemimpin negara G20 Sebagai kebijakan dan komitmen tingkat tinggi Bagi kemajuan perempuan dunia Dan hasil dari pembahasan ini adalah rekomendasi atas peraturan pemerintah Dan kebijakan yang disusun oleh stakeholders Termasuk kebijakan internal perusahaan dan swasta Teman-teman Pertemuan-pertemuan G20 Empower dan Engagement Group W20 Sudah terlaksana dan masih akan terus berlangsung Di bulan-bulan yang akan datang Dan di berbagai tempat di Indonesia Termasuk konferensi tingkat tinggi W20 Atau W20 Summit Yang akan berlangsung di Danau Toba, Sumatera Utara Pada bulan Juli 2022 Rangkaian pembahasan isu pemberdayaan perempuan Dalam presidensi Indonesia Baik yang dilakukan oleh G20 Empower maupun W20 Akan merujung dengan dilaksanakannya Ministerial Conference on Women Empowerment Di Bali pada 29 Agustus sampai 2 September 2022 Dan akan dikoordinasikan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Mari kita berpartisipasi dan mendukung berbagai diskusi ini Yuk kita berperan aktif untuk melanjutkan perjuangan Ibu Kartini Demi kesetaraan gender Agar perempuan Indonesia Bisa semakin berdaya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Rahayu Om Shanti 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 Om Semoga Tuhan memberkati kita semua Terima kasih kerana menonton!